Intro Angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya Saudara yang terkasih, ikutilah ibadah online service Raya Minggu GB Goshen Blessing Minggu 24 Januari 2021 yang dapat diakses melalui YouTube channel GB Goshen Blessing Pada pukul 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 12 siang, dan pukul 5 sore Yang akan dilayani oleh Pendeta Kristina Faragni Mela Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu Mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi Bersama Bapak Ibu Gembala, Pendeta Lukas Suprayetno Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing Bagi kalian yang berjiwa muda, ikutilah ibadah perdana online service The Last Jewel Yang diadakan mulai hari Minggu 17 Januari 2021 pada pukul 11 siang Yang akan dilayani oleh Pastor Vera Daniel Dapat diakses melalui YouTube channel GB Goshen Blessing Halo Kids, yuk beribadah bersama di ibadah online service Goshen Kids Church Yang dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kids Church Ibadah online service The Aero Generation, Minggu 17 Januari 2021 Akan digabung dengan ibadah perdana The Last Jewel pada pukul 11 siang Dengan pembicara Pastor Vera Daniel Yang dapat diakses melalui YouTube channel The Aero Generation Persembahan, persepuluan, dan diakonia Dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing Dengan nomor akun 389 059 8888 Atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Haleluya Puji nama Tuhan Kita bersyukur Kita boleh ada Itu semua karena anugerah Tuhan Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara saat ini Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah Mari persiapkan hatimu Berikan ibadahmu yang terbaik di hadapan Tuhan Kita membuka hati kita Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Bapak Saat ini kami boleh ada di dalam hadiratmu Kami boleh kembali Berada di dalam rumahmu yang kudus Tuhan Itu semua karena kemurahanmu Melimpa atas kami Tuhan Biarlah saat ini Tuhan Kami membuka hati kami Kami mau izinkan Tuhan Romu masuk dan menjama kami Dan kami berdoa bagi setiap umatmu yang beribadah saat ini Tuhan Hadiratmu tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan Bahkan hadiratmu sanggup menjama setiap umatmu Kami serahkan setiap ibadahmu Tuhan Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Mari setiap kita yang rindu Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara Mari sembah dia Angkat penyembahan Tinggikan namanya Di mana pun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini Mari buka hatimu Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan Sembatlah 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 Dengan sekenap hatimu Sembatlah Dengan sekenap hatimu Oh We worship you Lord Mari bangun hubunganmu di hadapan dia Saudara Sembatlah Bangun hubungan mo' Bangun hubunganmu di hadapan Tuhan saat ini Aku yang beribadah dengan keluarkamu Mari bersama-sama Sembatlah 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 Sembadian dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara Bebaskan romos saat ini didapat Tuhan Saya percaya disana kamu buka hatimu Disitu perkara-perkara aja boleh terjadi Saudara Dini penyembahan setiap kami umatmu Tuhan Kami naikkan di hadapamu Kami naikkan di hadiratmu Tuhan Sebagai korban yang berbau harung di hadapamu Kami naikkan di hadapamu Kami naikkan di hadiratmu Kami naikkan di hadapamu Sembadian lebih lagi Bapak Ibu Saudara Masuk lebih dalam Dalam hadiratnya Kami naikkan di hadapamu Kami naikkan di hadapamu Kami naikkan di hadapamu Sembadian lebih baik Bapak Ibu Saudara Kami naikkan di hadapamu Kami naikkan di hadapamu Terima kasih telah menonton Buka hatimu di hadapan Tuhan Terima kasih Yesus Firmanmu yada pamit Janjimu menopanku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Firmanmu yada amin Janjimu menopanku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tiada yang dapat Menggantikanmu Engkau Jaminan Hidupku Yang percaya Yesus Berjalan bersama Tuhan Berjalan bersamamu Di setiap musim Di setiap musim hidupku Sekali lagi katakan Firmanmu Tuhan Firmanmu Firmanmu yada amin Janjimu Janjimu menopanku Berjalan bersama Tuhan Berjalan bersama Tuhan Berjalan bersama Tuhan Tidakku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah Jaminan Maria mengasihi Tuhan Katakan Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Berjalan bersamaku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah Jaminan Mari cemaat Tuhan Katakan Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Tidak ada yang dapat Engkau lah Jaminan Hidupku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah Jaminan Sekali lagi Oh Yesus Aku cinta padamu Inilah Tidak ada yang dapat 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 Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat menggantikanmu Engkau lah caminan hidupku Mari umat Tuhan bersama-sama Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat menggantikanmu Sekali lagi bapak ibu saudara Angka pujianmu katakan Yesus Aku cinta padamu Engkau melihat setiap kerinduan umatmu Tuhan Tidak ada yang dapat menggantikanmu Engkau lah caminan hidupku Semuanya menyembah dia Saudara Bapak ibu saudara yang mengasih Tuhan angka suaramu Sembah dia dengan segenap hati Bapak ibu saudara Sembah dia dengan rasa cintamu Sembah dia dengan rasa cintamu Sembah dia dengan rasa rindumu Kami naikkan penyembahan kami yang terbaik Tuhan Kami menyukakan hatimu lewat penyembahan kami Janamu Lebih lagi menyembah dia saudara Mari penuhi rumah-rumah dengan hadirat Tuhan Penuhi keluarga-keluarga dengan hadirat Tuhan Kami percaya kemuliaanmu ada atas gerejamu Tuhan Janamu Lebih lagi menyembah dia saudara Jangan batasi rohnya Bebaskan rohmu saat ini menyembah dia Jalan cinta ramanamu Cinta ramanamu qualah Kami ramanamu Lebih lagi madre Tuhan Expresikan penyembahanku Ekspresikan rasa cintamu, carilah wajahnya terlebih dahulu saudara, sujud di hadapanku Tuhan, itulah kerinduan kami. Masuk lebih dalam saudara, mari minum, syanamu, saya percaya hadiran Tuhan kuat, hadirat Tuhan mengalir, syanamu, datang dengan percaya, datang dengan iman saudara, biarlah di tahun 2021 ini, di tahun insekritas, biarlah kau boleh mempersembahkan hidupmu yang terbaik, syanamu, mengalir, ya roh kudus, kami namun atasi rohmu Tuhan, kami percaya kuasamu sedang bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Sudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari angkat bahasa roh, sudara. Mari berbahasa roh yang kuat, berbahasa roh yang kuat, sudara. Jangan batasi rohnya, 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 jangan batasi ro Hanya Kau yang kami sancur Hanya Kau yang kami tinggikan Hanya Kau yang kami tinggikan Tetap fokus denganmu Berjalan bersama Tuhan Maka aku akan mengangkat kami terbang lebih tinggi Mengatasi atas setiap pergumulan muram Angkat kedua tanganmu Kau angkatku di atas gunung batu Kau angkatku melewati pada Ku jadi kuat Karena kau menopangku Lebih dari yang dapatku berbuang Kau angkatku di atas gunung batu Kau angkatku melewati pada Ku jadi kuat Karena kau menopangku Lebih dari yang dapatku Lebih lagi bersama-sama katakan Kau angkatku di atas gunung batu Kau angkatku melewati pada Katakan ku jadi kuat Katakan ku jadi kuat Karena kau menopangku Lebih dari yang dapatku berbuang Mari buka kedua tangan Mari buka kedua tangan Bapak ibu saudara bersama-sama Kau angkatku di atas gunung batu Kau angkatku melewati pada Ku jadi kuat Karena kau menopangku Lebih dari yang dapatku Sekali lagi Sekali lagi Kau angkatku melewati pada Ku jadi kuat Karena kau menopangku Sekali lagi Sekali lagi Kau angkatku melewati pada Ku jadi kuat Karena kau menopangku Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Kenapaku Sekali lagi Kosumpangkan λέwati Tak Wil Astronaut Jadi kuet Siapa Dia Tapi akan menopanku lebih dari yang dapatku lebih dari lebih dari yang dapatku lebih dari yang dapatku terkuat tempat tangan sorak-sorak bodala kita, sorak-sorak gemuk, terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan, amin. siang setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan, haleluya. kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat muh nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, maju lahai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan. yang bersuka cita bersama-sama katakan, amin. bangkitlah hai tentara Tuhan, tenangkan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, buktikan, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, maju lahai pemenang, kuasanya atas kita, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, maju lahai pemenang, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, puji setelah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, maju lahai pemenang, kuasanya, kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan, sama-sama, sama-sama katanya, membangkitkan, seorang haleluya, haleluya, kita mau percaya ketika Tuhan sudah bekerja atas setiap kita, kita semua diberkati oleh Tuhan, yang percaya akan kuasanya, katakan amin, ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita, seperti orang yang bermimpi, waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, Ia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak, Ia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya, Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita, seperti orang yang bermimpi, Waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, Ia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak, Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya, Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak, Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya, Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak, Ia berjalan menangis sambil menabur benih Pasti pulang membawa berkas-berkasnya Pasti pulang membawa berkas-berkasnya Pasti pulang membawa berkas-berkasnya Kami percaya di dalam hadiratmu Tuhan Kami merasakan kuasa mujizat dan urapanmu Sukacitamu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan Kami mau tetap fokus melayani Tuhan Kami mau tetap setia Kami mau upgrade iman kami Kami mau upgrade kasih kami Tuhan kepadamu Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapanmu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Miliki integritas di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Kau lah Tuhan Kaulah Tuhan yang berjanji Tak sekalipun Tak sekalipun kawingkari Kesetiaanmu sungguh terbukti Terima kasih Tuhan Di sepanjang hidupku Sepertimu Sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami Tuhan Di sepanjang hidup kami Tuhan Mari kita mau akui di hadapan Tuhan Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan 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 Angkat kedua tanganku tinggi-tinggi katakan Kau lah Tuhan yang berjanji Tak sekalipun kau hinggari Kesetiaanmu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Terus selamanya ku kan setia Melayani, mengasihimu Tiada Tuhan sepertimu Yesus kau Allah ku yang sedia Kau lah Tuhan yang berjanji Tak sekalipun kau hinggari Kesetiaanmu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Terus selamanya ku kan setia Melayani, mengasihimu Tiada Tuhan sepertimu Yesus kau Allah ku yang sedia Tiada Tuhan sepertimu Yesus kau Allah ku yang sedia Tiada Tuhan sepertimu Yesus kau Allah ku yang sedia Kasih tepuk tangan yang muria dan lebih lagi Tidak ada Tuhan Yesus yang seperti Tuhan Yesus kita Dia begitu kasih Dia penuh sayang Penuh cinta Penuh perhatian untuk setiap kita Kasihnya sungguh luar biasa Kasihnya memulihkan setiap kita Kasihnya memulihkan setiap kita Beri tepuk tangan dan sarang-sara ikan Dekat haleluya Haleluya Kasihmu memulihkan setiap kami Terima kasih Tuhan terima kasih Tedukan hati kami Kami mau dengar tuntunanmu Bantu kami roh kudus Tolong setiap kami Terima kasih Di dalam nama Yesus Kami bersyukur dan berdoa Haleluya Amin Yang siap diberkati firman Tuhan Boleh katakan Haleluya Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan Saudara adalah orang-orang yang dispesialkan Tuhan Ada pesan khusus untuk setiap kita Saudara ketika saya berdoa Memang beberapa hari yang lalu Tuhan udah Kasih perintah Upgrade Susan Upgrade Ketika Bapak Gembala minta saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Saya berdoa terus Tuhan Dan Tuhan bilang Sampaikan Upgrade Saudara Saya menerenungkan upgrade Meningkatkan Harus ditingkatkan Upgrade Dalam perenungan saya Saudara Ketika Tuhan bicara Upgrade Upgrade Saya percaya Tuhan Serius dengan kita Tuhan Tuhan sungguh-sungguh dengan kita Tuhan ingin kita dewasa Tuhan ingin kita bukan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa Tapi setiap kita dewasa di dalam Kristus yang setuju katakan Amin Saudara Camkan ini Ini perintah penting Ketika Tuhan Penting dan serius Dan buat setiap kita yang mengerti Kita harus upgrade diri kita Saudara Saya percaya Untuk kita yang jadi orang tua Kita pasti mengerti Ketika kita meminta anak kita Nah Kamu harus upgrade Kamu harus belajar ini Kamu harus bisa ini Kamu harus tingkatkan kemampuanmu Ketika orang tua berbicara demikian kepada anaknya Orang tuanya pasti ingin pertama Anaknya dewasa Betul atau betul? Supaya anaknya bisa ambil alih Apa yang sudah orang tuanya kerjakan Kalau orang tuanya seorang pengusaha Orang tuanya pasti akan didik anaknya Kamu harus bisa nak Kamu harus dewasa Kamu harus kerjakan apa yang sudah papa kerjakan Nanti kalau papa sudah enggak ada Kamu nerusin nak Betul saudara? Keinginan orang tua Ketika meminta anaknya upgrade Kamu harus dewasa Dan orang tua ingin Kelak anaknya bisa mewarisi Apa yang sudah dimiliki oleh orang tuanya Dan orang tua tahu Bahwa usianya Sudah tidak lama lagi Akan tiba waktunya Dia akan pulang ke rumah bapak Sehingga dia bilang sama anaknya Upgrade nak Kamu harus bisa Jangan sampai nanti papa kalau udah enggak ada Kamu enggak bisa apa-apa Kamu enggak bisa nerusin kerjaan papa Saudara ada satu cerita Pada zaman dahulu Ada seorang ayah Dia kaya sekali Kaya saudara Kaya banget Kayanya tuh sampai Kalau dibilang Tujuh turunan dimakan enggak habis Dia punya seorang putra Kesayangan Cuma satu Dicukupi semua Namanya anak cuman satu Dan uangnya banyak Jadi apa yang dimaui anak itu Diberi Sehingga anak ini bertumbuh dengan manja Tidak mengerti kerja susah Tidak mengerti bagaimana mencari uang Tidak mengerti arti kata dewasa Dia hidupi hari-harinya dengan happy-happy dengan teman-temannya Kumpul dengan teman-temannya Bertumbuhlah dewasa Semakin dewasa Berkumpullah dengan teman-teman Mabuk Judi Wanitaan Udah Yang dikerjain anak itu Itu, 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 itu aja Sudah terlanjur saudara Anaknya udah gede Orang bilang tulangnya udah karaten Udah terbentuk seperti itu Tidak dibentuk waktu masih muda Akhirnya papanya berpikir Ini bagaimana Saya ini udah tua Bentar lagi gue mau mati Kalau gue mati Harta gue gimana Kalau model anakku kayak begini Kalau cara menjalani hidup seperti ini Pasti deh Uangku gak Gak sampai tujuh turunan Sampai dia aja udah habis Papanya pikir Gue harus bagaimana Aku udah terlambat Minta anakku upgrade Aku udah terlambat Mengajari anakku untuk dewasa Akhirnya bapaknya Satu hari Ayahnya dapat hikmat Dia punya rumah yang besar Mewah Mewah banget Dan mereka tinggal disitu Dan ayahnya dapat satu hikmat Aku bangun patung Patung ayahnya Aku bangun di tengah-tengah ruang tamu Dan di dalam Dibawa patung itu Di dalam patung Patung Dibawanya digali Gali yang paling dalam Dikasih semua harta ayahnya Ayahnya masukin semua harta Yang banyak Orang kaya sodara Banyak dimasukin semua Dia bilang dengan cara gini Anakku bisa bertahan hidup Akhirnya dibangunlah Dan satu saat Benar Namanya hidup manusia Kan pasti ada waktunya Pulang ke rumah bapak di surga Ayahnya meninggal Anaknya terus jalani hidup Seperti itu Apa yang ada Habis sudah sodara Namanya judi Minum Wanita Habis Pakai hitungan waktu aja Sebentar aja Sudah habis sodara Habis Satu saat dia pikir Aduh Gue udah gak punya apa-apa Gue udah gak bisa Gak bisa lagi nih Gimana nih caranya Aduh Aduh Gue punya rumah kan Rumah gue kan mewah Keren Ditawarkanlah rumah Rumah itu Ketika dia nawar Banyak orang gak mau Karena apa Ada patung papanya di tengah-tengah Ada patung ayahnya di tengah Akhirnya dia pikir Oke Ada seorang penawar Mau Oke Aku mau beli rumahmu Dengan harga sekian Tapi aku minta patungnya Dibuang aja Ah itu gampang Gampang Sudah begini aja Harga deal berapa Oke Buang patung itu Perlu berapa Di biaya sih Patung segede itu Perlu berapa biaya Potong aja Oke Kalau memang kamu gak mau Buang patung ini Nanti saya yang buang Oke deal lah Dibayar Transaksi terjadi Anak muda ini Sudah terima uang yang banyak Dia tinggalkan Dia tidak noleh-noleh Ke belakang lagi Karena sudah uangnya banyak Dia berjalan Tanpa menoleh ke belakang Dia pergi Pembeli rumah ini Dia potong patung ini Dan dia buang Ketika patung ini Diangkat dan dibuang Ada harta karun yang banyak Di dalam situ Saudara Berkat itu yang seharusnya Disediakan ayahnya Buat putranya Tapi yang menikmati Yang membeli rumah ini Saudara Kadang kita sebagai anak Tuhan Kita juga sama Saudara pasti dengar cerita Aduh ketun ya Ketun ya Kalau gue tau Gue gak akan jual Itu udah harta karun Banyak di situ Saudara Kadang kita sebagai anak Tuhan Kita sama seperti itu Bapak kita di surga Sudah menyediakan Banyak buat kita Tapi kita tidak pernah Mau belajar dewasa Kita terus minta Ada apa-apa Tuhan tolong Aku mau makan Tuhan kasih makan Tuhan tolong Aku butuh rumah Kerjaannya cuma minta Happy-happy Ketika sudah diberkati Senang-senang keluar Tidak pernah mau upgrade Iman percayanya Kepada Tuhan Saudara yang Tuhan sediakan Jauh lebih besar Jauh lebih besar Dari yang disediakan Bapak, ayah Anak muda tadi Janganlah kita bodoh Seperti anak muda ini Kita tidak mengerti Bahwa ayah kita sudah Menyediakan yang luar biasa Kepada kita Kita jual itu Dan kita tinggal pergi Itu warisan Harusnya kita terima Saudara Belum terlambat Ayah Yang saya ceritakan tadi Dia terlambat mendidik anaknya Tapi hari ini Tuhan bilang Kita belum terlambat Ini waktunya saudara Engkau dan aku Kita upgrade diri kita Karena Tuhan menyediakan Yang luar biasa Untuk setiap kita Yang mengerti Yang setuju Katakan amin Saudara upgrade diri Ketika Tuhan berbicara Kepada saya Susan Upgrade Dengungkan ini terus Upgrade Didik anak-anakku Jemaat Tuhan Upgrade 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 Saudara saya mengerti Ketika Tuhan minta upgrade Ada rahasia ilahi Yang Tuhan sedang berbicara Untuk setiap kita Ketika engkau benar-benar Mau upgrade diri kita Percaya Ada banyak pesan ilahi Ada banyak perjumpaan ilahi Ada banyak karya ilahi Ada banyak mujizat Yang supranatural Yang akan engkau nikmati Yang percaya katakan Amen Saudara hari ini Saya mau berbicara Apa yang harus kita upgrade Upgrade itu Kita meningkatkan Harus kita tingkatkan Apa yang harus kita tingkatkan Saudara Hari ini saya mau berbicara Pada saudara Yang harus kita tingkatkan Adalah iman kita Pengharapan kita Dan kasih kita Kepada Kristus Sama-sama kita Katakan Aku harus upgrade Imanku Pengharapanku Dan kasihku Kepada Kristus Saudara Janganlah Ketika kita mendengar Pesan ini Ah biasa Ini pesan biasa Saudara serius Kali ini saya benar-benar Roh Tuhan begitu kuat Serius banget Kali ini Benar Tuhan lagi serius Dengan kita Dan Tuhan bilang Ini penting Di dalam Alkitab Ada 558 Kata iman Saudara Kalau firman Tuhan Menuliskan Ada 558 Kata iman Berarti itu Penting banget Saudara pernah baca Satu ayat Bahwa Ketika anak manusia Datang ke bumi Masih adakah iman Di bumi Pernah tahu semua kan Saudara Saudara Tuhan Sedang Ketika Tuhan Datang Pertanyaan Tuhan Masih adakah iman Di bumi Kita tahu Kalimat Ayat ini Kalau Tuhan Sampai tanya Ketika Aku datang Masih adakah Iman Di bumi Berarti Saudara Yang kita Jalanin Hari-hari Kedepan Saudara Yang pasti Tidak Semakin Mudah Saya kasih contoh Kepada saudara Ketika kita Naik Anak tangga Kalau anak tangga Itu 30 deh 30 anak tangga Saudara Ketika kita Berjalan Dari anak tangga Satu Ke sepuluh Kita masih bisa Tertawar-terawakan Kita masih bisa Senang Happy Menikmati Mulai dari 21 Ketiga Ke Sebelas Ke 20 Kita mulai Sedikit Berjuang Sedikit Ya saudara Ketika Anak tangga 21 Sampai 30 Saudara Kalau buat Olahragawan It's okay Tapi buat kita Yang enggak Sebentar Sebentar Istirahat dulu Sebentar Saudara demikianlah Tahun Demi tahun Yang akan Kita jalani Seperti Anak tangga Yang saya kasih Contoh Dari anak tangga Satu Sampai 30 Saudara Mungkin Mungkin Hari ini Tahun ini Kita sedang Memasuki Tahun Anak tangga Yang ke 27 Kita mulai Ngos-ngosan Tuhan Berat Banget Enggak kuat Tuhan Ayo saudara Dimana Tahun 2020 Kemarin Ada Banyak Air mata Ada Banyak Benderita Ada Keluarga Kita Yang Meninggalkan Kita Ada Banyak Kehilangan Kehilangan Uang Banyak Ada yang Dirumahkan Ada yang Di PHK Banyak Banyak Kejadian Saudara Nah Saudara Mulai Ngos-ngosan Kan disitu Kan Selama Tahun 2020 Kita kan Sebagian Anak-anak Tuhan Ngos-ngosan Tuhan Tolong Udah Nggak kuat Nggak sanggup Tuhan Tolong Saudara Ingat Ini Ini ilustrasi Ini Di tanggal 20 27 Tiga Tiga Anak Tanggal Lagi Kita Selesai Jangan Menyerah Saudara Teruskan Yang Mengerti Yang Setuju Katakan Amen Jadi Saudara Semakin Kita Naik Tinggi Kan Saudara Tuhan Aku Mau Next Level Aku Mau Next Level Ini Next Level Saudara Ketika Kau Next Level Level Yang Menghampiri Selesai Memang Bukan Bukan Yang Gampang Semakin Wow Tuhan Tolong Semakin Banyak Air mata Perjuangan Yang Saudara Curah Tapi Bertahanlah Saudara Sebentar Lagi Kau Selesai Kemuliaan Yang Akan Kita Terima Yang Mengerti Yang Setuju Katakan Amen Saudara Di 1 Korintus Pasal 13 Firman Tuhan Katakan Demikianlah Akan Tinggal Ketiga Hal 1 Korintus Pasal 13 Ayat 13 Yang Berbunyi Demikianlah Tinggal Ketiga Hal Ini Yaitu Iman Pengharapan Dan Kasih Dan Yang Paling Penting Yang Paling Besar Diantaranya Ialah Kasih Saudara Ayat Ini Saudara Perhatikan Dan Renungkan Simak Dengan Sungguh Demikianlah Tinggal Ketiga Hal Ini Berarti Kelak Akan Tinggal Yang Akan Tetap Tinggal Yang Punya Iman Yang Punya Pengharapan Yang Punya Kasih Kepada Kristus Yang Setuju Yang Mengerti Katakan Amen Hanya Orang-orang Yang Punya Iman Punya Pengharapan Punya Kasih Yang Akan Tetap Tinggal Saudara Dengan Pandemi Di Tahun 2020 Saya Ada Banyak Menerima Kabar Ibu Mohon Maaf Saya Tidak Kuat Ijinkan Saya Untuk Break Sebentar Di Dalam Pelayanan Saya Menarik Diri Dari Pelayanan Saudara Sudah Tinggal Sedikit Loh Saudara Seperti Contoh Itu Itu Hikmat Dari Tuhan Saya Disini Waktu Nyampaikan Firman Saya Dapat Firman Hikmat Seperti Itu Dan Saya Sampaikan Pada Saudara Dan Saya Katakan Pada Saudara Sekarang Tinggal Sedikit Loh Saudara Masa Saudara Tinggalkan Tuhan Tinggalkan Pelayanan Karena Pahitnya Hidup Karena Tekannya Hidup Saudara Berapa Hari Yang Lalu Di Ibadah PPD Saya Pernah Kasih Contoh Tentang Anak Kecil Di China Di Provinsi Ceciang Namanya Anak Ini Cangta Saudara Cerita Ini Bagus Banget Saudara Mungkin Bisa Ngikutin Di Ibadah PPD Karena Waktu Saya Tidak Cukup Saudara Mamanya Tidak Kuat Karena Kemiskinan Keluarganya Ayahnya Lumpu Anaknya Masih Sepuluh Tahun Mamanya Tidak Kuat Tidak Tahan Dengan Kemiskinan Akhirnya Kabur Saudara Janganlah Engkau Dan Saya Karena Tekanan Hidup Karena Pandemi Ini Ini Seizin Tuhan Ini Semua Peristiwa Yang terjadi Itu Seizin Tuhan Janganlah Dengan Kejadian Ini Kekeringan Ini Kepahitan Ini Kesaikitan Ini Kita Kabur Dari Tuhan Bertobat Saudara Kembali Ayo Bertahan Sedikit Lagi Saudara Sedikit Lagi Kau Selesai Kalau Bukan Kau Yang Dipanggil Tuhan Yang Datang Sudah Ini Aja Perjalanan Hidup Kita Bertahan Saudara Karena Yang Akan Tetap Tinggal Hanya Yang Punya Iman Pengharapan Dan Kasih Yang Mengerti Sama Sama Katakan Amen Saudara Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Ibrani Pasal 11 Ad 1 Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Tanpa Iman Pengharapan Kita Sia Sia Sekali Lagi Tanpa Iman Pengharapan Kita Menjadi Sia Sia Karena Iman Adalah Dasar Dari Yang Kita Harapkan Jika Kita Harus Saudara Kita Harus Tingkatkan Upgrade Iman Kita Karena Iman Yang Saudara Punya Tahun Tahun Kemarin Sudah Tidak Kuat Untuk Dipakai Memasuki Tahun Tahun Ini Berikutnya Kualitas Imanmu Yang Kemarin Kemarin Harus Saudara Upgrade Baru Kita Kuat Menghadapi Tahun Tahun Kedepan Kita Akan Jadi Anak Tuhan Yang Tangguh Yang Kuat Yang Tidak Pernah Menyerah Saudara Sampai Hari Ini Kita Masih Tetap Bisa Bertahan Itu Karena Kita Punya Pengharapan Dan Punya Iman Kepada Tuhan Yang Setuju Yang Mengerti Katakan Amen Iman Kita Di Tahun 2021 Harus Bertumbuh Saudara Harus Di Upgrade Tidak Bisa Hanya Miliki Iman Seperti Tahun Tahun Kemarin Standar Iman Kita Harus Naik Yang Mengerti Katakan Amen Harus Bertumbuh Makin Lama Makin Kuat Makin Percaya Sama Tuhan Makin Tangguh Badai Apapun Datang Makin Kuat Tuhan Makin Tangguh Rokudus Tolong Bantu Aku Bagaimana Caranya Kita Untuk Upgrade Iman Kita Saudara Bagaimana Caranya Supaya Iman Kita Bertumbuh Meningkat Yang Pertama Baca Firman Tuhan Dan Perkatakan Firman Tuhan Cara Kita Untuk Iman Kita Supaya Upgrade Saudara Kita Harus Membaca Dan Memperkatakan Firman Tuhan Yang setuju Dan mengerti Katakan Amen Saudara Saya Ada Kesaksian Waktu Akhir Tahun Kemarin Pas Natalan Ada Seorang Ibu Datang Kepada Saya Ibu Ini Bercerita Bu Benar-benar Ketika Kita Memperkatakan Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Benar-benar Hidup Ya Dan Amen Saya Benar-benar Menikmati Kuasa Firman Tuhan Oh Ya Ceritanya Bagaimana Ibu Ibu Ini Berkata Ayah Saya Sudah 80 Tahun Lebih 82 83 Ayah Saya Sakit Memang Sudah Pernah Kena Struk Terus Terakhir Kemarin Di Tahun 2020 Di Pertengahan Tahun Ayah Saya Kena Ginjal Jadi Ginjalnya Rusak Dan Ayah Saya Bengkak Dan Sudah Tidak Sadarkan Diri Saya Bawa Ke Rumah Sakit Di Surabaya Di Wilayah Barat Jam Setengah Dua Sudah Selesai Urus Semua Ayah Saya Sudah Ngamar Dan Saya Terus Memperkatakan Firman Tuhan Aku Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Kejadian Ayahku Dasyat Dan Azaib Dia Sebut Nama Papanya Azaib Apa Yang Tuhan Perbuat Jiwaku Sungguh Menyadari Dia Terus Perkatakan Masmur 139 Ayat 14 Apa Yang Dia Terima Di Ibadah Pemulihan Pondok Dia Perkatakan Ibu Perkatakan Berapa Lama Dari Setengah Dua Sampai Jam Delapan Malam Kenapa Ibu Begitu Semangat Memperkatakan Ibu Papa Saya Dari Mulut Sudah Keluar Kotoran Sudah Ngerti Ya Kalau Orang Tua Keluar Kotoran Ngerti Dari Belakang Juga Keluar Kotoran Saya Berjuah Saya Minta Belas Kasihan Tuhan Supaya Papa Saya Diberi Kesempatan Untuk Hidup Berapa Saat Lagi Supaya Papa Saya Mengenal Tuhan Yesus Saya Terus Perkatakan Bu Mujijat Tuhan Benar Benar Terjadi Firman Tuhan Benar Benar Dinyatakan Benar Benar Papaku Ngalami Kedahsyatan Allah Papaku Sekarang Udah Di rumah Bu Udah Sehat Ya Memang Kaki Lemah Pakai Kursi Roda Tapi Papaku Sehat Bu Puji Tuhan Saya Punya Kesempatan Untuk Nginjilin Papa Saya Saudara Tidak Hanya Kesaksian Ibu Ini Ada Seorang Ibu Dia Whatsapp Kepada Kita Di link Kesaksian Kita Ibu Ini Bersaksi Selama Pandemi Ini Suami Meninggalkan Dia Sehingga Dia Hidup Dengan Anaknya Namanya Selama Pandemi Tidak Ada Persiapan Biasanya Suami Yang Mencari Mata Pencaharian Istrinya Ibu Rumah Tangga Tapi Tiba-tiba Suami Meninggalkan Dia Tidak Bisa Mencari Pekerjaan Dia Terus Berdoa Sama Tuhan Dia Berharap Kepada Tuhan Saudara Hidupnya Hari-hari Dia Ambil Dari Uang Tabungan Ketika Dia Mendengarkan Firman Tuhan Di Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 14 Demikian Firman Tuhan Tepung Di Dalam Tempayan Tidak Akan Pernah Habis Dan Minyak Dalam Bulu Tidak Akan Pernah Berkurang Dia Perkatakan Firman Itu Saya Pernah Sampaikan Firman Ini Juga Di Pemulihan Pondok Daud Saudara Dia Perkatakan Tidak Akan Pernah Habis Dan Tidak Akan Pernah Berkurang Ibu Ini Tidak Tidak Berani Ngecek Saldo Pokoknya Dia Butuh Dia Ambil Dia Terus Perkatakan Aku Bukan Mencoba Ibu Aku Tidak Ada Jalan Ini Cara Aku 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 Tidak Bisa Aku Cuma Berharap Sama Tuhan Aku Ambil Diat Bu Ketika Akhir Tahun Ini Cek Rekening Dia Bilang Amazing Banget Tuhan Itu Ketika Kita Benar Benar Menghidupi Firman Tuhan Saya Tidak Tau Rekening Saya Ada Storan Masuk Masuk Dari Mana Saya Tidak Tau Benar Benar Yang Aku Katakan Tidak Habis Dan Tidak Berkurang Itu Terjadi Dalam Hidup Kalau Hitung Hitunganku Habis Bu Belum Tutup Tahun 2020 Udah Habis Karena Dia Dari Keluarga Yang Biasa Simpanan Pasti Gak Banyak Udah Habis Tapi Bu Firman Tuhan Itu Ya Dan Amen Yang Mengerti Yang Setuju Katakan Amen Mari Saudara Di 2020 Saudara Setiap Kita Ayo Baca Dan Perkatakan Firman Tuhan Yang Kedua Bagaimana Kita Upgrade Iman Kita Ketika Kita Menghadapi Pergumulan Jadi Saudara Kalau Dijinkan Tuhan Ngalami Pergumulan Ngalami Proses Saudara Responi Dengan Benar Karena Disitulah Tuhan Mengajari Kita Untuk Iman Kita Bertumbuh Yang Lagi Masalah Jangan Sedih Saudara Percaya Ini Jadi Setiap Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Tuhan Sedang Mengajari Iman Kita Untuk Bertumbuh Tuhan Sedang Persiapkan Engkau Untuk Memasuki Tahun Tahun Berikutnya Supaya Kau Punya Iman Yang Besar Sehingga Ketika Ada Bada Yang Hebat Kau Tetap Kuat Tegar Tak Tergoyakan Tidak Terbanting Kau Tetap Berdiri Teguh Yang Setuju Yang Mengerti Katakan Amen Responi Proses Kita Dengan Benar Tuhan Sedang Membentuk Pertumbuhan Iman Kita Yang Mengerti Katakan Amen Iman Kita Harus Bertumbuh Saudara Harus Mau Harus Saudara Saya Anjurkan Saudara Saya Sebagai Ibu Gembala Di Tempat Ini Saya Mengajak Setiap Engkau Iman Kita Harus Bertumbuh Karena Tuhan Sedang Mempersiapkan Setiap Kita Untuk Menjadi Berkat Visi Gerija Kita Diberkati Untuk Menjadi Berkat Saudara Mau Jadi Berkat Seberapa Banyak Saudara Mau Jadi Berkat Haleluya Persiapkan Dirimu Upgrade Dirimu Upgrade Iman Saudara Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Upgrade Pengharapan Kita Pengharapan Kita Saudara Jangan Ada Satupun Dari Antara Kita Yang Putus Pengharapan Yang Setuju Yang Mengerti Katakan Amen Ada Seorang Pemuda Di Amerika Serikat Nama Pemuda Ini Adalah Maxwell Cleland Ini Ada Fotonya Dia Seorang Pemuda Yang Berprestasi Bukan Hanya Di Pendidikan Tapi Di Olahraga Dia Pintar Di Usia 24 Tahun Dia Jadi Tentara Angkatan Darat Di Amerika Serikat Max Ini Dilatih Dan Dia Dididik Kemudian Diutus Ke Vietnam Untuk Melawan Fiat Kong Ketika Di Satu Hari Di Hari Hari Terakhir Hampir Terakhir Di Bulan Terakhir Tugasnya Hampir Selesai Terjadilah Satu Peperangan Yang Besar Dan Dia Ada Di Situ Dan Ketika Pada Satu Hari Dia Syok Berat Banget Karena Ada Granat Jatuh Di Depan Dia Jatuh Dari Baju Anti Peluru Dari Temannya Jatuh Di Depan Dia Dia Syok Banget Dia Tahu Ini Granat Aktif Dia Perusaha Dengan Cepat Dia Mau Ambil Dan Lempar Tapi Saudara Terlambat Sehingga Granat Itu Meledak Di Depan Dia Dan Dia Terbanting Ke Belakang Dan Granat Ini Menghancurkan Kedua Kakinya Dan Tangan Kanannya Max Max Ini Harus Diamputasi Dia Ngalami Pendarahan Yang Luar Biasa Dia Harus Diamputasi Saudara Seorang Anak Muda Ketika Menghalami Hidup Seperti Ini Yang Gagah Yang Ganteng Tiba-tiba Kedua Kaki Harus Diamputasi Dan Tangan Kanan Harus Diamputasi Juga Hanya Sisa Tangan Kiri Max Ini Mengalami Keterburukan Dia Putus Asa Dia Putus Pengharapan Dan Satu Malam Rokudus Ingatkan Dia Di Kitab Roma Pasal 5 Ayat 5 Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di dalam Hati Kita Oleh Rokudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Ketika Max Membaca Firman Rokudus Bekerja Dalam Hidup Dia Terus Memperkatakan Bahwa Pengharapanku Di dalam Kristus Tidak Mengecewakan Max Bangkit Dia Diobati Dan Dia Menjadi Salah Satu Setelah Dia Menghidupi Firman Bahwa Pengharapanku Di dalam Kristus Tidak Mengecewakan Saudara Hari ini Max Berapa Setelah Setelah itu Dia sudah Selesai Tugas Setelah Presiden Obama Kalau tidak Salah Saudara Dia Diangkat Menjadi Salah Satu Menteri Di Amerika Serikat Ini Fotonya Saudara Saudara Bisa Bayangkan Ketika Max Menghadapi Hidup Badai Hidup Kedua Kaki Dipotong Tangan Kanan Dipotong Ketika Dia Tidak Punya Pengharapan Saya Percaya Tidak Ada Dia Seperti Ini Jadi Menteri Tapi Ketika Dia Punya Pengharapan Di Dalam Kristus Dan Dia Yakini Pengharapanku Di Dalam Kristus Tidak Mengecewakan Saudara Tuhan Promosikan Tuhan Angkat Ada Beberapa Dekade Dia Menjabat Sebagai Menteri Mungkin Saudara Bisa Search Di Youtube Di Google Saudara Bisa Baca Ceritanya Keren Banget Saudara Saudara Mungkin Hari Ini Pergumulan Kita Tidak Seberat Max Saudara Mari Kita Memperkatakan Pengharapanku Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Boleh Sama-sama Kita Katakan Pengharapanku Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Amen Sekali lagi Sama-sama Dua Tiga Pengharapanku Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Seberapa Banyak Saudara Percaya Ketika Saudara Memperkatakan Ini Bahwa Pengharapanku Di Dalam Kristus Tidak Mengecewakan Saudara Punya Iman Gak Di Dalam Kristus Ketika Kau Punya Iman Aku Yakin Dan Percaya Pengharapan Mau di Dalam Kristus Tidak Akan Pernah Mengecewakan Karena Kristus Adalah Pembelah Kita Max Bisa Bangkit Berdiri Dia Terus Hadapi Hidup Dia Tidak Menyerah Dengan Keadaan Saudara Mungkin Ada Banyak Penderitaan Yang Kita Alami Ya Ini Ada Satu Foto Lagi Saudara Bisa Lihat Ini Masih Masa Mudah Ketika Perjuang Dia Masih Berjuang Tangan Dan Dua Kakinya Tidak Ada Saudara Dia Harus Pakai Tongkat Tapi Dia Tidak Pernah Putus Pengharapan Saudara Jangan Ada Satupun Dari Antara Kita Yang Putus Pengharapan Yang Setuju Yang Katakan Amen Oleh Sebab Itu Saudara Penting Untuk Kita Upgrade Pengharapan Kita Sama-sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Upgrade Pengharapan Saya Sama-sama Sama-sama Boleh angkat tangan kanan kita Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Ku Bersaya Amin Seolah Arakan Hatimu Kepada Tuhan Kepada Tuhan Arakan Pandanganmu Kepada Tuhan Karena dialah satu-satunya perharapan kita, ketika kita berharap kepada dia, tidak akan pernah mengesewakanmu. Kau lah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar, bagiku tu berharap, iman ku tak terluku, bahkan semakin teguh, saat ku memuliakan namamu. Saudara di tahun 2020 ada banyak kesusahan, ada banyak sakit, mungkin sakit saudara, dokter udah bilang gak ada harapan nak. Tapi saudara yang menyebabkan saudara masih tetap bertahan berdiri sampai hari ini, karena saudara punya pengharapan di dalam Kristus. Ini salah satu bukti pengharapan kita di dalam Kristus, tidak mengecewakan. Teruslah saudara berharap kepada Tuhan, bangun hidupmu setiap pagi, setiap hari, dengan pengharapan yang baru kepada Kristus. Bangun pagimu dengan ucapan syukur. Saudara saya senang banget. Tadi pagi, ketika saya baru bangun saya duduk, Pak Lukas ada di sebelah saya. Tiba-tiba Pak Lukas mengangkat kedua tangan. Pak Lukas berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika Pak Lukas mengucapkan kata itu, roh saya melonjak. Saya percaya, ketika suami saya beriman, Tuhan kau baik. Berarti sepanjang hari ini ada banyak kebaikan Tuhan yang akan kami alami, yang setuju katakan amin. Tapi ketika suami saya bangun, menarik nafas. Saya sedih saudara. Saya sedih. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang ada di sini. Bangun harimu dengan pengharapan. Jangan bangun harimu. Aduh, sakit KB badan ini. Aduh badan ini kok gak enak sih. Saudara ayo, kita harus berubah. 2021, kita harus berubah. Kita harus bangun pengharapan kita kepada Kristus. Meskipun yang ada di depan kita. Gak kelihatan. Masih gak jelas. Tapi saudara kita terus bangun iman pengharapan kita. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Apapun yang terjadi, jangan butuh pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Kristus. Tidak mengecewakan. Izinkan saya menyelesaikan satu lagi saudara. Kita harus upgrade kasih kita kepada Kristus. Miliki kasih. Yang tidak berkesudahan. Kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa pemberi. Itu adalah kasih agape. Itu yang dimiliki Kristus. Kristus memiliki kasih yang sempurna ini saudara. Saudara tahun ini kita memasuki tahun integritas. Yesus Kristus adalah pemilik integritas yang seutuhnya. Tuhan Yesus mempunyai kasih. Kasih yang tak bersyarat. Dia punya kasih yang tanpa pemberi. Saudara dan saya. Di tahun ini. Saya mau gebrak setiap kita. Saya mau katakan kepada setiap kita. Tingkatkan kasih kita yang mau katakan. Amin. Bertekadlah saudara. Untuk meng-upgrade kasih kita. Sekali lagi aku bilang. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Dan waktumu di bumi. Juga sangat singkat. Penting ini saudara dengar. Upgrade kasihmu. Kepada Tuhan. Dan kepada sesamamu. Sekali lagi. Upgrade. Tingkatkan. Kasihmu kepada Tuhan. Dan kepada sesamamu. Kita harus jadi orang. Yang rela berkorban. Yang setuju katakan amin. Kita harus jadi orang yang rela berkorban. Waktu kita membalas. Kejahatan. Dengan kebaikan. Rasanya sakit. Sakit. Tapi saudara. Percayalah. Kita pasti diberkati Tuhan. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 7 sampai ke 8. 1 Yohanes pasal 4. Pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 7. Sampai ke 8. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi. Lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita sama-sama. Kita bertekad. Kita mau mengasihi. Saling mengasihi. Kita mau ngasihi Tuhan. Kita mau saling mengasihi. Karena kita yakin dan percaya. Bahwa kita berasal dari Bapak. Kita berasal dari sorga. Sebab banyak saudara percaya kau berasal dari sorga. Kau berasal dari Bapak di sorga. Yang penuh kasih. Yang kasihnya tas pablatas. Saudara berilah. Maka kamu akan diberi. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Dengan firman yang sudah engkau dengar. Keputusan apa yang engkau ambil hari ini saudara. Jangan buang waktumu. Karena waktumu dan waktu Tuhan sudah sangat singkat. Dengar ini baik-baik. Saya tidak menakut-nakutin. Tapi ini real. Ini benar saudara. Jadi ambil keputusan hari ini. Apa yang harus aku lakukan tuh? Satu kata. Upgrade. Upgrade imanmu. Pengharapanmu dan kasihmu kepada Kristus. Supaya kita benar-benar keluar sebagai pemanah. Kita punya kasih Allah yang luar biasa. Buka kedua tangan. Shikaralha bata harabatasi. Shikaralha bata harabatasi. Shikaralha bata harabatasi. Kasimu. Buka kedua tangan kita. Lebih dari mentari. Yang tak pernah berhenti. Memancarkan sinar. Kita punya Tuhan Yesus. Yang tidak pernah berhenti memancarkan kasihnya. Lebih dari mentari. Demikian juga kita saudara. Kita harus tanggup. Dan harus bisa. Kesetiaanmu. Kesetiaanmu. Katakan kasihmu. Kasimu. Lebih dari mentari. Ia tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya. Cintamu. 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 Lebih dari samudera. Tenggelamku di dalam. Kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih. Atas cintamu. Saudara dimanapun kau berada. Saya sambut engkau yang mau dewasa rohani. Yang mau upgrade iman percaya dan kasihnya kepada Kristus. Saya sambut engkau bangkit berdiri. Responi firman Tuhan. Dan saudara berkata. Tuhan tolong aku. Aku mau upgrade Tuhan. Aku gak mau tertinggal Tuhan. Aku mau kuah Tuhan. Mampukan aku untuk menghadapi hari-hariku ke depan. Bantu aku. Sekaralah baralah 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 baralah. Kasimu. Lebih dari mentari. Ia tak pernah berhenti. Sama-sama kita menyambut kasih Tuhan. Memancarkan sinarnya. Cintamu. Lebih dari semudera. Tergelamku di dalam. Kesetiaamu Tuhan. Terima kasih. Atas cintamu. Mari saudara kita buka kedua tangan kita. Lemar-lemar. Mari sama-sama kita terima kasih dari sarga. Kasimu. Amin. Lebih dari mentari. Ia tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya. Cintamu. Untuk terus memancarkan kasih Kristus. Lebih dari semudera. Tergelamku di dalam. Kesetiaamu Tuhan. Terima kasih. Atas cintamu. Boleh kembali lagi saudara. Kasimu. 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 Lebih dari mentari. Ia tak pernah berhenti. Ia tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya. Cintamu. Lebih dari mentari. Ia tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya. Memancarkan sinarnya. Cintamu. Cintamu. Lebih dari semudera. Tenggelamku. Tenggelamku di dalam. Kesetiaamu Tuhan. Tenggelamku. Terima kasih. Terima kasih. Tenggelamku. 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 Mari saudara semua Tuhan di dalam roh dan kebenaran Mari upgrade imanku saat ini Mari upgrade pengharapanku kepada Tuhan Kami mengasih Tuhan lebih dari segala yang jenisnya Mari saudara ambil satu komen Sudah masuk di tahun 2021 Mari kita mau upgrade imanku kita Upgrade pengharapan kita kepada Tuhan Upgrade kasih kita kepada Tuhan Engkau tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan Firman-Mu mengajar kami Tuhan Untuk mengupgrade iman pengharapan dan kasih kami Tuhan Kami percaya dengan iman Saat kami memiliki iman yang besar Tuhan Kami akan melihat perkara-perkara yang dasya terjadi Tuhan Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi Mustahil bagi manusia Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Biarlah pengharapan kami kepada-Mu Tuhan Tidak pernah putus Tuhan Amin Pengharapan kami kepada-Mu tidak pernah lenyap Tuhan Amin Sebab kami percaya Bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Tidak pernah mengecewakan Amin Pengharapan kami kepada Tuhan Tidak pernah sia-sia Amin Terima kasih Tuhan Sempurnakanlah iman Pengharapan dan kasih kami Tuhan Saudara Tuhan ingatkan saya Mari masuk tahun 2021 Mari miliki iman yang kuat Miliki iman baja Amin Jangan memiliki iman seperti rempeye Saat rempeye itu jatuh Saudara Rempeye itu akan hancur Saudara Tuhan mengendaki setiap kita Di tahun 2021 Mari miliki iman yang kuat dan kokoh Seperti iman seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun berkata Asalku jamah jubanya Aku sembuh Saudara Tuhan merindukan setiap saudara Memiliki iman seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun Yang berani berkata dengan iman Asalku jamah jubanya Aku menjadi sembuh Aku sembuh Saudara saya tidak tahu masalah saudara hari ini Tapi kalau saudara punya iman Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun Saya percaya Tahun 2021 Akan menjadi tahun pemulihan buat saudara Tahun kemenangan buat saudara Tahun terobosan buat saudara Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan haleluya Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Seperti iman wanita yang sakit pendarahan 12 tahun Pujisannya Asalku jamah jubanya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Aku menjadi sembuh Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Haleluya Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Apapun masalahmu hari ini saudara Mungkin engkau sudah mengalami masalah dalam keluarga Engkau sudah mengalami masalah dalam pekerjaan Engkau sudah mengalami masalah dalam keuangan Aku diangkat amin Percaya Bapak tahun 2021 Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Tuhan terbosat Haleluya Tak ada yang tak mungkin Pujisannya Disediakan bagiku Aku diangkat Dan dipulihkannya Saudara Tuhan Rindu setiap saudara Upgrade dalam iman Pengharapan Dan kasih Saudara Jangan ada yang putus asa Jangan ada yang tawar hati Jangan ada yang kecewa Mari terus berharap Hanya kepada Tuhan Amin Pengharapanmu kepada Tuhan Tidak pernah mengecewakan Amin Amin Sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang dasyat Amin Tuhanmu adalah Tuhan yang ajaib Amin Percaya Percaya Bersama Tuhan Engkau akan lakukan perkara-perkara yang dasyat Amin Bersama Tuhan Engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar Amin Yang percaya katakan amin 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 Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi balas kejahatan dengan kebaikan Amin Kalau ada pribahasa mengatakan Air susu dibalas dengan air tupah Saudara Tuhan rindu di tahun 2021 ini Tuhan rindu kasih saudara Cinta saudara Di upgrade Yang setuju Yang mau katakan amin Amin Kalau dunia pribahasa mengatakan Air susu dibalas dengan air tupah Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan Masuk tahun 2021 Mari ambil satu komitmen Mengupgrade kasih saudara kepada Tuhan Kasih saudara kepada sesama kita Mari kita mau membalas Air tupah Kita balas dengan air susu Yang mau katakan amin Yang mau katakan amin Yang setuju katakan amin Saya percaya Kalau saudara Lakukan kasih Kepada manusia Di tahun 2021 Lebih daripada tahun 2020 Saya percaya Firman Tuhan katakan Upamu besar Di bumi Dan di surga Yang mengerti katakan amin 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 Sebab itu saudara Hampir satu komitmen hari ini Seperti renungan firman Tuhan Renungan yang ada di GBI GOSM Lasing Dendam itu bukan Akhlak saya Kepencian itu bukan Akhlak saya Kepaitan itu bukan Kepaitan itu bukan Akhlak saya Kekecewaan itu bukan Akhlak saya Saya mau berkomitmen Tahun 2021 Kerohanian saudara dan saya Semakin dewasa di dalam Tuhan Amin Kita hidup takut akan Tuhan Amin Kita hidup berkenan kepada Tuhan Amin Saya percaya dengan imam Tahun 2021 Apa yang tidak pernah kau lihat Apa yang tidak pernah kau pikirkan Apa yang tidak pernah kau dengar Tuhan setiakan Berkat yang berlipah Lipah 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 Kepada saudara 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 dan saya Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan haleluya Yang percaya katakan haleluya Haleluya Yang percaya katakan haleluya Tak pernah terakhir Kasih setiamu Selalu nyata Dalam hidupku Tak pernah berhenti Berharap padamu Yesusku Kau segalanya Tak pernah berhenti Berharap padamu Yesusku Kau segalanya Kau segalanya Yang percaya Yesus Sekalanya Tak pernah berhenti Kasih setiamu Selalu nyata Dalam hidupku Tak pernah berhenti Berharap padamu Berharap padamu Yesusku Kau segalanya Shalom 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 Damai Allah Terut ke atasmu sekarang Shalom 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 Saya percaya Saya percaya Hari ini Tuhan melepaskan Damai sejahtera Kepanamu Tuhan melepaskan Tuhan melepaskan Damai sejahtera Kepanamu Terima kasih Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan Sempurnakanlah pengharapan kami Sempurnakanlah kasih kami Tuhan Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan Like worship leader, singer Tuhan, komosik Tuhan Multimedia, sound man Tuhan Dan seluruh hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan Khususnya hambamu Ibu Eliseva Susan yang sudah kau pakai untuk menjadi saluran berkatmu Berkati kesehatan hambamu Tuhan Berkati keluarga hambamu Pelayanan hambamu Amin Pekerjaan hambamu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Untuk boleh menabur Untuk boleh memberikan persembahan Baik persembahan diakonia Persembahan ucapan syukur Persembahan persepuluhan Tuhan hambamu Tuhan hambamu percaya janjimu Tuhan Saat ini diterimalah dengan iman Amin Amin memberikan kemenangan Amin Hanya membangkitkan Tuhan Yesus Amin 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 diakses setiap waktu mulai hari Minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kid Church. Ibadah online service The Aero Generation, Minggu 17 Januari 2021, akan digabung dengan ibadah perdana The Last Jewel pada pukul 11 siang dengan pembicara Pastor Vera Daniel, yang dapat diakses melalui YouTube channel The Aero Generation. Persembahan, Persebuluhan, dan Diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blazing dengan nomor akun 389-059-8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.